Ya Pemirsa, pada hari ini pemerintah kota Yogyakarta menerapkan uji coba Malayoboro semi-pedestrian yaitu di mana kawasan Malayoboro bebas kendaraan atau kendaraan pribadi bermotor dilarang masuk ke dalam Malayoboro seperti mobil, motor, dan juga kendaraan lainnya yang beroda. Pada saat semi-pedestrian diberlakukan, bisa kita lihat suasananya Pemirsa. Masyarakat memanfaatkan momen ini untuk bersepeda santai seperti ini atau berjalan kaki juga dengan perlahan-perlahan untuk menikmati suasana Malayoboro. Untuk pengalian arusnya Pak kemana saja? Ini pengalian arusnya sama, jadi ini untuk sementara memang kalau dilihat dari tren arusnya ini nanti paling tinggi tambahan arus tentasnya adalah jelucu waktu. Sehingga kayaknya yang paling padat antrian simpangan, jadi simpang serangan. Serangan yang dari arah utara. Untuk sirip? Kita antisipasi dengan, kita kan disana sudah terhukum dengan ADCS, sehingga bisa kita mainkan disana, kita atur disana untuk panjang pendeknya durasi waktu. Untuk sirip gang, Pak, apakah diperlakukan dua arah dan di mana saja, Pak? Semua sirip dua arah, kecuali sirip majan dan pajak san. Semuanya sirip dua arah, tapi tidak boleh masuk Malayoboro. Jadi, orang-orang yang masuk ke sirip itu hanya orang-orang yang punya kepentingan di sirip itu. Kalau tidak punya kepentingan, pasti nanti baliknya mundur. Nah, pada saat semipedestrian uji coba ini dilakukan, hanya kendaraan tradisional seperti Beca, ataupun Andon, dan satu lagi adalah Trans Jogja yang hanya diizinkan untuk melintas di kawasan semipedestrian. Dan uji coba ini dilakukan untuk mempersiapkan kawasan Malayoboro full semipedestrian yang kemungkinan akan diberlakukan pada tahun atau akhir tahun 2020.